Langkah pertama siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu, disini aku pakai terigu protein tinggi, 2 sendok makan tepung tapioca, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, kemudian diaduk rata Becahkan 1 butir telur ayam, 2 sendok makan minyak goreng, 650 ml air, tuang secara bertahap sambil diaduk Saring adonan agar tidak ada yang bergerindil dan teksturnya lebih halus Nah jadi konsistensi adonannya seperti ini ya Lanjut, panaskan teflon anti lengket, tuang 1 sendok sayur adonan sambil diratakan, gunakan api sedang cenderung kecil aja biar gak mudah gosong Kalau bagian pinggir sudah mengering dan gak lengket seperti ini bisa diangkat, lakukan sampai adonannya habis Oh iya ini aku pakai teflon ukuran 20 cm ya bunda Ini dia hasilnya setelah semua selesai, aku dapat sekitar 24 lembar Bisa dilihat ya bunda, teksturnya halus Dan ini juga gak mudah sobek Panaskan 2 sendok makan margarin Masukkan 2 bawang putih yang sudah dicincang halus Setelah buah bawang bombay yang sudah diiris tipis, kemudian dimasak sampai harum dan layu Jika sudah, masukkan 200 gram ayam cincang Masak sampai ayamnya berubah warna Jika sudah, masukkan 50 gram wortel 2 buah jagung manis yang sudah dipipil Kemudian diaduk rata Tambahkan 100 ml air Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh lada bubuk Setengah sendok makan gula pasir Dan 1,4 sendok teh MSG atau micin Boleh di skip ya bunda Kemudian diaduk rata Masak sampai airnya menyusut dan sedikit mengering Nah, kurang lebih seperti ini Lanjut, tambahkan 250 ml susu cair full cream Siapkan wadah Larutkan 2 sendok makan tepung terigu Tambahkan sedikit air Kemudian diaduk rata Tuangkan larutan terigu Aduk-aduk dan dimasak sampai mengental Nah, setelah mengental seperti ini Tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis Ini dimasak sebentar lagi aja ya bunda Nah, seperti ini cukup Bisa diangkat dan biarkan hingga dingin Ini dia setelah dingin Teksturnya jadi lebih padat ya Lanjut, siapkan 1 lembar kulit Bagian halusnya di atas Dan bagian yang berpori di bawah Tujuannya agar gak mudah sobek ya Beri isian sekitar 1 sendok makan penuh Lipat kedua sisinya Kemudian digulung perlahan Nah, seperti ini Lakukan hal yang sama sampai selesai Nah, ini dia setelah semuanya selesai Lanjut, siapkan wadah Masukkan 6 sendok makan tepung terigu Tambahkan 150 ml air Aduk rata sampai tidak ada yang bergerindil Celupkan risoles ke dalam adonan basah Lalu baluri menggunakan tepung panir Nah, seperti ini Ulangi sampai semuanya habis ya Kalau mau dijadikan frozen food Bisa disusun dalam wadah seperti ini Tutup rapat lalu simpan dalam freezer Bisa awet hingga sebulan Asalkan beku sempurna ya Atau bisa juga langsung digoreng Panaskan minyak sebelumnya Goreng dalam minyak yang sudah panas Gunakan api sedang cenderung besar Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Kalau sudah garing, kokoh, dan berwarna kuning kecoklatan Tandanya udah mateng bisa diangkat dan tiriskan Nah, ini dia setelah semuanya selesai digoreng Kalau mau dijadikan ide jualan Bisa dikemas menggunakan paper cup seperti ini Dan ini dia risoles isi ragut jagungnya Siap untuk disacikan Satu resop aku dapat sekitar 24-26 biji Menggunakan teflon ukuran 20 cm ya Nah, bisa dilihat ya bunda Luarnya garing, crispy Kulitnya lembut, dalemnya lumer Creamy, ini dijamin enak banget Jangan lupa dicobain ya Siapkan 360 gram mayonnaise Tambahkan 1,4 sdm garam 60 gram susu kental manis Kemudian diaduk rata Nah, ini disisihkan dulu Lanjut siapkan 3 butir telur yang sudah direbus Potong menjadi 24 bagian 8 lembar smoke beef atau daging burger Potong juga menjadi 24 bagian Ini aku pakai ukuran kecil ya bunda 100 gram keju cheddar Potong juga menjadi 24 bagian Nah, hasilnya seperti ini Lanjut siapkan 1 lembar kulit risol Bagian halusnya di atas Dan yang berpori di bawah Ini tujuannya biar nggak mudah pecah Beri isian potongan daging burger Keju Telur ayam Dan juga 1 sdm campuran mayonnaise Lalu dilipat seperti amplop Nah, hasilnya seperti ini Kita ulangi lagi sampai semuanya habis Nah, ini dia hasilnya setelah semuanya selesai Lanjut siapkan wadah Masukkan 100 gram tepung terigu Tambahkan 1,4 sdm garam Dan 250 ml air Tuang secara bertahap Sambil diaduk sampai tercampur rata Nah, seperti ini cukup Celupkan risol ke dalam bahan basah Lalu baluri menggunakan tepung panir Hasilnya seperti ini Kita ulangi sampai semuanya habis Dan ini dia setelah semuanya selesai Kalau mau dijadikan stok Bisa disusun dalam wadah seperti ini Alasi menggunakan plastik Biar nggak saling menempel Tutup rapat Lalu simpan di dalam lemari es Tahan 3-5 hari Ini nggak bisa dijadikan frozen food ya bunda Karena tekstur telur di dalamnya Bakalan berubah rasa Kalau disimpan di freezer terlalu lama Tips biar menggoreng risol nggak bocor Pastikan minyaknya harus bener-bener panas Gunakan api sedang cenderung besar Dan menggorengnya nggak usah terlalu banyak Biar suhu minyaknya ini nggak turun ya Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Kalau sudah garing, kokoh, dan berwarna kecoklatan Tandanya udah matang bisa diangkat dan tiriskan Untuk menggoreng risol selanjutnya Sebaiknya sisa gorengan yang sebelumnya dibersihkan dulu Biar nggak menempel di risol Dan warnanya tetap cantik Nah ini dia hasilnya setelah digoreng Kalau mau dijadikan ide jualan Bisa dikemas menggunakan mika plastik Tambahkan pelengkap saus kemasan Setelah benar-benar dingin Rekatkan menggunakan stepless Nah hasilnya seperti ini Cantik banget Ini dia risol mayonya Siap untuk disajikan Satu resep aku dapat 24 biji Luarnya garing, crispy, dalamnya lumer Dan ini semuk beefnya Matang sempurna ya bun Biarpun nggak dipanggang dulu sebelumnya Cocok dijadikan ide jualan Isian snack box Atau menu takjil buka puasa Siapkan wajan Panaskan sedikit minyak Masukkan 5 bawang merah Yang sudah diiris tipis 4 bawang putih Yang sudah dicincang halus Kemudian dimasak Sampai harum dan layu Jika sudah Masukkan 300 gram kentang 300 gram wortel Kemudian diaduk rata Tambahkan 200 ml air 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh lada bubuk 1 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh MSG atau micin Diaduk rata kembali Masak sampai airnya menyusut Dan sedikit mengering Atau sampai kentang dan wortelnya empuk Nah kurang lebih seperti ini ya bunda Terakhir tambahkan 2 batang daun bawang Yang sudah diiris tipis Ini dimasak sebentar aja Nah seperti ini cukup Bisa diangkat Lanjut siapkan 1 lembar kulit Bagian halusnya di atas Dan yang berpori di bawah Ini tujuannya Agar gak mudah sobek ya bunda Beri isian sekitar 1 sendok makan Lipat kedua sisinya Kemudian digulung perlahan Nah hasilnya seperti ini Kita ulangi lagi Ambil 1 lembar kulit Beri isian sekitar 1 sendok makan Lipat kedua sisinya Kemudian digulung perlahan Nah seperti ini ya Dan ini dia Setelah semuanya selesai Lanjut siapkan wadah Masukkan 6 sendok makan tepung terigu Tambahkan 150 ml air Sambil diaduk Sampai tidak ada yang bergeridil Nah jika sudah Celupkan risoles ke dalam bahan basah Lalu baluri Menggunakan tepung panir Nah hasilnya seperti ini Ulangi sampai semuanya habis Kalau mau dijadikan frozen food Bisa disusun dalam wadah Seperti ini Tutup rapat Lalu simpan dalam freezer Bisa awet hingga 2 bulan Asalkan beku sempurna ya Atau bisa juga langsung digoreng Goreng dalam minyak yang sudah panas Gunakan api sedang cenderung besar Jangan lupa dibalik Agar matangnya merata Kalau sudah garing Kokoh dan berwarna kuning kecoklatan Tandanya sudah matang Bisa diangkat dan tiriskan Ini dia hasilnya Setelah digoreng Kemas menggunakan paper cup Nah ini dia Risoles isi sayurnya Siap untuk disajikan Satu resep aku dapat Sekitar 24 sampai 26 biji ya bunda Sekarang kita cobain ya Bisa dilihat luarnya garing Gulitnya lembut Rasa isiannya juga enak banget Apalagi disajikan bersama saus sambal Atau cabai rawit Tentu makin nikmat Siapkan 400 gram ayam Yang sudah direbus Ini aku pakai bagian dada Kemudian disuir-suir Setelah selesai Ini disisikan dulu Lanjut siapkan blender Masukkan 5 buah bawang merah 3 buah bawang putih 5 buah cabai rawit merah 10-15 cabai rawit merah keriting Dan sedikit air Kemudian dihaluskan Kalau mau lebih pedas Boleh ditambah ya bunda cabainya Lanjut panaskan secukupnya minyak Masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan Tambahkan 2 lembar daun jeruk Dan 1 batang serai Kemudian ditumis Sampai mateng dan tanak ya Nah seperti ini ya bunda Tambahkan 300 ml air Ini aku pakai air Sisa rebusan ayam ya bunda Masukkan ayam yang tadi sudah disuir-suir 100 gram wortel yang sudah diparut Kemudian diaduk rata Tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk 2 sendok teh gula pasir Setengah sendok teh MSG atau micin Boleh di skip ya bunda Aduk rata kembali Ini dimasak sampai bumbunya meresap Dan airnya menyusut Nah ini dia Airnya sudah menyusut Dan bumbunya meresap Ayamnya juga sudah mateng Bisa diangkat Lanjut siapkan 1 lembar kulit Bagian halusnya di atas ya bunda Beri isian secukupnya Lipat kedua sisinya Kemudian digulung seperti ini Nah ini dia hasilnya Ulangi sampai semuanya habis ya Ini dia setelah semuanya selesai Lanjut siapkan wadah Masukkan 6 sendok makan tepung terigu Sejumput garam Dan 200 ml air Aduk rata sampai tidak ada bahan yang bergerindil Jika sudah celupkan ke dalam bahan basah Lalu baluri menggunakan tepung panir Seperti ini ya hasilnya Ulangi sampai semuanya habis Kalau mau dijadikan frozen food Susun dalam tin wall seperti ini Tutup rapat Lalu simpan dalam freezer Bisa awet hingga sebulan Asalkan beku sempurna ya Atau bisa langsung digoreng Panaskan minyak sebelumnya Gunakan api sedang cenderung besar Pastikan minyaknya harus sudah benar-benar panas ya bunda Agar gak rawan pecah Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Setelah garing dan berwarna kuning kecoklatan Tandanya udah matang bisa diangkat dan tiriskan Nah ini dia risoles isi ayam suir pedasnya siap untuk disajikan Satu resep hasilnya sekitar 26 biji ya bunda Luarnya garing, kulitnya lembut Isiannya gurih, pedas Pokoknya mantep banget bunda Jangan lupa dicobain ya Panaskan 2 sendok makan margarin Masukkan 2 bawang putih yang sudah dicincang halus Setengah buah bawang bombay Tumis hingga harum dan layu Masukkan 150 gram daging ayam Ini aku potong kecil-kecil Tumis sampai berubah warna Nah seperti ini ya bunda Masukkan 1 buah wortel dengan berat 100 gram 1 buah kentang dengan berat 100 gram 1 buah jagung manis yang sudah dipipil Masak sampai sayurannya layu dan empuk ya Nah jika sudah Tambahkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh lada bubuk Setengah sendok makan gula pasir Kemudian diaduk rata Tuang 250 ml susu cair full cream Aduk rata kembali Masukkan 2 batang daun bawang Dimasak sebentar aja ya Nah jika sudah Larutkan 2 sendok makan tepung terigu Dengan sedikit air Tuang larutan terigu Lalu dimasak sampai mengental Nah seperti ini cukup Bisa diangkat dan disisihkan dulu Dan ini dia isiannya Kalau sudah dingin bakalan set dan lebih padet ya Lanjut siapkan 1 lembar kulit Bagian halusnya di atas ya bunda Biar gak mudah sobek Tambahkan isian 1 sendok makan penuh Bentuk seperti segitiga terbalik Lipat bagian sisi kanan dan kirinya Lipat ke atas Lalu lipat lagi bagian sisi kanan dan kirinya Hasilnya seperti ini Kita ulangi lagi ya Ambil 1 lembar kulit Tambahkan 1 sendok makan penuh isian Bentuk seperti segitiga terbalik Lipat sisi kiri dan kanannya Lipat ke atas Lalu lipat lagi bagian sisi kiri dan kanannya Nah ini dia semuanya sudah selesai Lanjut kita buat bahan celupannya Siapkan wadah Masukkan 10 sendok makan tepung terigu Atau setara dengan 100 gram Tambahkan sejumput garam Dan 250 ml air Tuang secara bertahap Sambil diaduk-aduk Sampai tidak ada bahan yang bergerindil Nah jika sudah Masukkan ke dalam bahan basah Lalu baluri Menggunakan tepung panir Hasilnya seperti ini Ulangi sampai semuanya habis ya Ini dia semuanya sudah selesai Kalau mau dijadikan frozen food Susun dalam kotak seperti ini Alasi dengan plastik Agar tidak saling menempel Tutup rapat Lalu simpan dalam freezer Bisa awet hingga sebulan Asalkan beku sempurna ya Atau bisa langsung digoreng Panaskan minyak sebelumnya Pastikan minyaknya sudah panas Gunakan api sedang Cenderung besar Jangan lupa dibalik Agar matangnya merata ya Setelah garing dan berwarna kuning kecoklatan Tandanya sudah matang Bisa diangkat dan tiriskan Nah ini dia Risoles ragutnya Siap untuk disajikan Satu resep ini Hasilnya sekitar 26 biji ya bunda Luarnya garing Dalamnya lembut Creamy Burih Sedikit manis Pokoknya dijamin enak banget Jangan lupa dicobain ya bunda Siapkan 2 buah jagung manis pipil Rebus sampai matang Setelah matang bisa diangkat dan tiriskan Sisihkan dulu Lanjut siapkan 5 lembar smoke beef Dipotong kecil-kecil Ini bisa diganti dengan 5 batang sosis ya bunda Nah seperti ini Lanjut panaskan 1 sendok makan margarin Masukkan smoke beef yang tadi sudah dipotong-potong Ini ditumis sebentar aja ya bunda Nah seperti ini cukup Bisa diangkat Lanjut siapkan wadah Masukkan 180 gram mayonnaise Untuk mereknya bebas ya bunda Boleh pakai merek apa aja Masukkan jagung rebus Dan juga smoke beef Kemudian diaduk rata Nah seperti ini cukup Lanjut siapkan 1 lembar kulit Bagian halusnya di atas ya bunda Biar nggak mudah sobek Beri 1 sendok makan isian Kemudian dilipat Dan digulung perlahan Nah seperti ini ya Lakukan sampai semuanya habis Ini dia setelah semuanya selesai Lanjut kita buat untuk celupannya Siapkan wadah Masukkan 6 sendok makan tepung terigu Sejumput garam Dan 200 ml air Aduk rata sampai tidak ada bahan yang bergerindil Celupkan ke dalam bahan basah Lalu baluri menggunakan tepung panir Seperti ini hasilnya Ulangi sampai semuanya habis Oh ya bunda Ini tepung panirnya Sudah aku blender sebentar ya Jadi teksturnya lebih halus Nah ini dia semuanya sudah selesai Kalau untuk dijadikan frozen food Bisa disusun dalam tinwall seperti ini Tutup rapat Lalu simpan dalam freezer Bisa awet hingga sebulan Asal beku sempurna ya Atau bisa langsung digoreng Panaskan minyak sebelumnya Pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ya bunda Gunakan api sedang cenderung besar Masukkan risole satu persatu Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Setelah garing dan berwarna kuning kecoklatan Bisa diangkat dan tiriskan Nah ini dia risoles jagung mayonya Siap untuk disajikan Satu resep hasilnya sekitar 26 biji ya bunda Luarnya garing Kulitnya lembut Rasanya manis Gurih Sajikan selagi hangat Bersama saus sambal Tentu lebih nikmat ya Jangan lupa dicobain ya bunda Terima kasih sudah menonton hingga selesai Semoga videonya bermanfaat Dan selamat mencoba Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya